Dan berikutnya juga, kami mengundang untuk sutradara dari film pendek makmum, inilah dia, Mas Riza Pahlevi. Boleh berikan sekali lagi tepuk tangan untuk seluruh narasumber saya malam hari ini. Dan langsung saja pertanyaan utama diawali oleh Pak Diraj Kalwani, selaku produser dari D-Company. Selamat malam Pak Diraj, silahkan. Selamat malam teman-teman media, terima kasih atas kehadirannya. Mohon dukungannya untuk 15 Agustus 2019 di empat negara, Indonesia, Malaysia, Brunei, and Singapura. Untuk di Indonesia, hari pertama dengan jumlah layar 180 seluruh Indonesia, serentak di negara lain juga. And thank you semuanya untuk khas saya, penduduk saya, everybody, thank you semuanya. Semoga kalian semua suka dengan film ini. Dan itu saja cukup dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Diraj, saya arahkan langsung kepada sutradara film makmum, yaitu Mbak Hadra Daeng Ratu. Silahkan Mbak Hadra. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman media yang udah hadir di sini dan support film makmum. Terima kasih juga buat Bapak Diraj Kalwani yang udah memberikan saya kesempatan untuk memfilmkan short movie makmum yang cukup fenomenal dan viral di Youtube. Karyanya Riza Panglevy. Terus menurut saya ini sebuah tantangan yang sangat istimewa. Terus terima kasih juga buat semua case yang udah memberikan loyalitas dan dedikasi yang luar biasa buat film ini. Karena kemarin kita syutingnya pas bulan Ramadan, jadi fokusnya harus lebih ekstra ketika kita syuting. Terus satu lagi ada Tisa Biani berhalangan hadir malam ini karena dia sedang ada di Paris. Dia titip salam juga buat teman-teman media di sini. Di sana ada mamahnya. Oke, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Hadra. Selain Mbak Hadra juga, hadir juga seradara film pendek makmum. Ada Mas Riza Pak Tevi. Mas Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kedatangan teman-teman medianya semua. Terima kasih. Akhirnya ya setelah tahun 2015 bikin film pendeknya, 4 tahun kemudian di 2019 bisa dibikin film panjang. Terima kasih Pak Dirac Kalwani atas kesempatannya. Terima kasih Bu Hadra yang sudah bisa menjadi rakan, partner, dan menjadi seradara untuk film panjangnya ini. Terima kasih seluruh kru dan juga kes yang telah menyumbangkan effortnya semuanya totalitas untuk film ini. Dan semoga nanti teman-teman semuanya bisa menikmati film ini. Baik, terima kasih. Dan teman-teman medianya sebelum pertanyaan ini saya harapkan kepada para pemain. Kita langsung penulis dulu. Di sini ada dua, ada Mas Alim dan juga Mbak Vidya. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan. Biasanya kan nulis kalau sekarang saya suruh cerita tentang film makmum. Silahkan. Selamat malam semuanya. Ya, pertama terima kasih kepada Pak Dirac yang telah mempercayakan film makmum kepada kami. Dan juga Hadra tentunya yang sudah merealisasikan menjadi film dan para pemain. Ya, memang film makmum ini film pendeknya udah jadi banget sih. Jadi sebenarnya pengembangan ceritanya jadi kayak esensi dari film makmum itu sendiri udah ada di film pendek itu yang ditulis sama Vidya awalnya barengan sama Riza. Jadi tinggal pengembangan cerita dan lain-lain bagaimana itu membuat itu menjadi lebih panjang. Ya, lumayan seru sih dari film 5 menit ya. 9 menit menjadi berapa nih Pak? 92 ya Pak? 95. Gitu sih Mas. Terima kasih. Mbak Vidya mungkin mau ditambahkan? Selamat malam, berhormat, 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 berhormat. Saya Budyata Riza, awalnya saya penulis skenario di film pendek makmum. Kemudian disini juga yang versi film panjang dikasih kesempatan untuk menulis bersama Pak Alim Sudio. Dan disini saya bisa belajar banyak dari 5 jenis. Ya pasti karena dari film pendek atau film panjang banyak development cerita yang harus diolah lagi. Tapi semoga harapannya nanti penonton puas dengan hasilnya gitu. Mangin, amin 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 amin. Baik, teman-teman media seperti tadi ada pemain duga dari film makmum yang akan hadir di tengah-tengah kita. Kita berikan tepuk tangan untuk Arief Didu. Gak apa-apa kalau pelawak mas saya. Eh pelawak stand up. Salah. Salah ya, baik. Baik, teman-teman media langsung saja kita ke para pemain dari film makmum. Ini ada pertanyaan spesial yang pertama untuk Titi Kamal dan juga Ali Syakib. Akhirnya memutuskan untuk bermain film makmum. Karena film makmum ini adalah film horror pertama untuk karir Titi Kamal dan juga Ali Syakib. Kita kasih ke Ladies First dulu ya. Bati, Ibu Titi silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gugup banget dari tadi. Gugup banget sih. Tegang banget. Pertama-tama aku ucapin makasih dulu untuk MD dan juga di company Bapak Dirat, Sanjay. Atas kesempatannya untuk mengajak aku di film ini. Karena Pak Manoj juga terima kasih banyak. Senang banget, excited banget begitu diajak. Karena aku udah liat short movie-nya tuh udah viral banget. Udah 17 juta yang review ya Pak MQ. Dan semuanya sangat excited karena ini relate banget sama kehidupan mereka sehari-hari. Banyak banget yang mengalami hal yang serupa. Dan memang ini adalah supaya kita semakin meningkatkan keimanan dan lebih pusuk lagi dalam berdoa gitu. Jadi menurut aku ini message-nya bagus banget. Dari konsep ceritanya semuanya suka banget. Makanya pas diajakin sama Pak Manoj, Pak Mirat, langsung oke. Senang banget. Dan ini memang memang horor pertama. Karena emang kebetulan dari dulu setiap diajakin horor, bukannya gak mau. Tapi pertama aku penakut. Kedua selalu setiap diajakin baru hamil, baru anaknya masih bayi. Jadi tuh lokasi-lokasinya itu kan agak-agak horor-horor tuh. Hutan segala macam kalau drama, komedi gitu-gitu kan pasti dapetnya kayak yang bagus-bagus tempatnya gitu. Ini yang horor-horor gak berani bawa anak. Jadi gak pernah jodoh gitu. Belum pernah jodoh. Padahal tuh pengen banget sebenarnya walaupun penakut. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang jodoh ya Pak ya. Dan seneng banget. Maaf ya kelamaan ceritanya. Baik. Boleh dong memberikan tepuk tangan lagi ya Meriah untuk Titi Kaumal. Selanjutnya masih pertanyaan yang sama untuk Alis Syakib. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Pak Ustaz. Pak Ustaz. Sebenarnya sih waktu pertama kali ditawarin telematmu ini justru aku terbalik. Aku nyangkanya ini kayaknya film religi ini kayaknya. Disangkanya film kayak religi. Terus ternyata ada yang ngomong. Lih itu kayaknya film horor deh. Hah? Gakasih sih? Lihatnya short movie-nya di Youtube. Akhirnya dilihat-dilihat. Suka juga. Makanya ambil judul ini kayaknya ya buat challenge juga sih. Apalagi pas dikasih tau kan karakternya Ustaz. Yang begitulah. Bapak ntar tonton aja ya. Gimana Rukiah? Udah nonton ya? Udah ya? Udah nonton? Oh iya udah nonton ya? Oke. Pokoknya adegannya menurut aku emang challenge juga ya. Disitu kita harus baca-baca doa. Artinya bukan sekedar baca. Emosi. Sampai aku cari tau gitu lah. Cara merukiah yang benar tuh di Islam seperti apa. Kan ada soalnya ada beberapa macam cara dan gaya dalam merukiah di Islam gitu. Jadi ya kita harus terus pegali sih. Terus sama pesan dari film ini sampai tadi yang dibilang sama Titi Kamal. Jadi ya gue sama lah hampir. Jadi kita sendiri juga harus lebih usuh dalam menjalankan ibadah. Biar tidak diganggu oleh syaitan. Itu. Itu saja cukup? Cukup. Banyak-banyak. Berikan tepuk tangan sekali untuk kalian. Selamat malam semuanya. Saya Vian Kehalo berperan sebagai Nisa di file makmum. Ya hello. Nisa ini murid yang menghabiskan waktunya selama liburan di asrama. Karena harus menjalani hukuman. Karena nilainya gak mencukupi untuk kurang dari rata-rata. Terus karakternya Nisa ini penakut. Dari ketiga temannya dia yang paling penakut. Dia yang paling parnoan. Dan dia itu polos orangnya. Baik. Terima kasih. Tepuk tangan sekali untuk Bianca. Hello. Selanjutnya kita ke Reni Yuliana. Silahkan Reni Yuliana. Sebagai apa? Ingatkan kembali ke teman-teman media. Halo teman-teman media. Terima kasih atas kehadirannya disini. Saya disini perannya sebagai Rosa. Kepala asrama yang Judas. Tetapi jadinya banyak dapet surprise ya di asrama ini. Well ya. Untuk yang udah nonton kan. Cocok ya Pokemonnya ya. Sesuai ya. Oke. Berikutnya Adila Fitri. Halo nama saya Adila Fitri. Di film maklum ini saya berperan sebagai putri. Karakter putri itu dia paling lemah di antara ketiga temannya. Antara Nisa dan Nisa Bianni. Terus dia juga tinggal di asrama juga. Pas saat liburan. Karena emang dia sakit-sakitan terus. Seperti itu. Baiklah. Terima kasih untuk Adila Fitri. Berikutnya Misha Jeter. Silahkan. Yang di ujung sana. Ya aku. Aku Misha Jeter. As you know. Aku berperan sebagai Ningsi. Dan titik-titik. Ya karakternya. Agak tahu sendiri. Semoga kamu menikmati. Dan semoga tadi teriaknya lumayan banyak ya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton